Halo guys, kembali lagi nih bersama saya Dimana nih kali ini saya mau membahas mengenai Hukum karma dan hukum tabur tuai yang selaras Ini ujar tim Ratu Adil Sukses supaya kalian lebih paham Dimana kedua hukum ini sudah sangat dikenal di kalangan masyarakat Hukum karma sudah sangat merebak di kalangan masyarakat Hukum tabur tuai juga sudah sangat familiar di kalangan masyarakat Dan ternyata hukum karma dan hukum tabur tuai itu selaras Hampir sama, hampir mirip Dimana hukum karma dan hukum tabur tuai ini Sampai sekarang masih berlaku total Dimana hukum tabur tuai dan hukum karma Itu akan mengikuti semua orang sampai kepada ajalnya Dimana kali ini yang pertama saya mau membahas masalah hukum karma Hukum karma merupakan hukum sebab akibat yang tak mungkin keliru Hukum karma itu adalah hukum sebab akibat yang sudah tidak mungkin keliru lagi Makanya ada peribahasa yang bunyinya seperti ini Ada api, ada asap, ada sebab, ada akibat Ada api, ada asap, kalau ada nyala api pasti ada asapnya Asap itu muncul karena disebabkan oleh api itu Dan api itu muncul mengakibatkan timbulnya asap Itu peribahasa ya Sama Sebab dan akibat itu juga seperti itu Kamu melakukan A Nanti akan menimbulkan akibat B Sama Akibat B Itu ditimbulkan dari sebabnya A Sama Ada api, ada asap, ada sebab, ada akibat Itu adalah hukum karma Dimana hukum karma merupakan hukum sebab dan akibat Dimana hukum karma ini selalu mengikuti seseorang sampai kematiannya Orang yang baik, perilakunya baik Akan menimbulkan dampak yang baik Akibat yang baik Orang yang sukses Kenapa orang itu sukses? Karena apa? Dulu-dulunya disebabkan orang itu mau bekerja kerat Mau bekerja cerdas Dia mau konsisten untuk mengejar kesuksesan dia Sehingga dia dapat mengejar dan mencapai kesuksesannya Orang sukses itu disebabkan karena dia Mau berjuang, mengejar, dan meraih kesuksesan Orang yang saat ini dia berjuang sungguh-sungguh konsisten mengejar kesuksesan Suatu saat nanti dia akan mendapatkan kesuksesan itu Itu adalah hukum karma Hukum sebab dan akibat Apa yang engkau perjuangkan saat ini Akan engkau dapatkan nanti Apa yang engkau dapatkan nanti Semuanya engkau perjuangkan saat ini Lalu kita bahas mengenai hukum tabur tuai Hukum tabur tuai adalah hukum Dimana kita menanam benih-benih Yang nantinya akan kita tuai Nantinya akan kita petik buah-buah hasil benih kita Bila mana kita menanam benih kebaikan Benih kebaikan Benih kebaikan kita tanam Dan kita sirami, kita rawat Dan suatu saat nanti setelah tumbuh besar Akan berbuah lebat Kita sendiri yang akan menikmati Hasil dari benih-benih kebaikan kita Contohnya, contoh Saat ini Anda benar-benar fokus Anda mempelajari firman Tuhan Anda menjadi pelaku firman Anda selalu berbuat baik kepada orang lain Tak sengaja Anda berbuat baik kepada orang kaya Orang kaya yang benar-benar lagi membutuhkan bantuan Dan orang kaya itu mengingat Anda Dan selang waktu yang sudah cukup lama Orang kaya itu datang kepada Anda Memberikan hadiah rasa syukur atas kebaikan Anda Itu adalah imbalan buah dari hasil kebaikan Anda Perlu Anda ketahui Terkadang ketika kita berbuat baik kepada orang lain Ketika kita berbuat baik kepada A, B, dan C Ketika kita berbuat baik kepada si A, si B, dan si C Tuhan itu Tidak mengharapkan balasan dari mereka Kita itu jangan mengharapkan balasan dari mereka Wah saya berbuat baik sama si A Saya berharap si A berbuat baik sama saya Jangan Tuhan itu punya seribu cara Untuk membalas kebaikan kita Ketika kita berbuat baik dengan si A, si B, dan si C Mungkin saja Tuhan akan mendatangkan si F, si H, si G Untuk berbuat baik kepada kita Itu sebagai hadiah atas kebaikan kita Ketika kita berbuat baik kepada satu orang Janganlah kita berharap kepada orang itu Supaya dia berbuat baik kepada kita Percayalah Segala kebaikan yang kita berikan Tuhan akan mendatangkan Malaikat-malaikat penolongnya kepada kita Dengan cara Tuhan Karena cara Tuhan itu cara yang ajaib Jalan Tuhan tak bisa diselami oleh pikiran manusia Perbuatan Tuhan adalah perbuatan yang dasyat Bahwasannya Tuhan itu adalah Sang Maha Kuasa dari dulu sekarang sampai selama-lamanya Dimana hukum tabur tuai dan hukum karma ini Ternyata hampir sama Apa yang kita perbuat saat ini Itu akan menimbulkan suatu akibat Di masa depan Dan akibat kita saat ini Kenapa saat ini kita seperti ini Itu karena disebabkan Karena perbuatan kita terdahulu Kenapa Anda bisa menjadi dokter saat ini Atau bisa menjadi polisi atau guru Karena disebabkan dulu-dulunya Anda itu sekolah di bidang dokter Anda sekolah di bidang guru Anda sekolah di bidang itu Kenapa saat ini Anda sudah bisa sukses Karena dulunya Anda konsisten Mengajar kesuksesan Anda Kenapa saat ini Anda susah payah Karena dari dulu Anda itu tidak mau berusaha Anda itu setek Tidak ada kemajuan Tidak mau berbuat apa-apa Sehingga kondisi Anda akan selalu seperti itu Sebelum Anda melakukan sesuatu Pikirkanlah terlebih dahulu Sebab-sebabnya dan akibatnya Sebabnya saya harus melakukan ini itu apa Dan akibatnya seperti apa Pikirkan terlebih dahulu Terima kasih Karena sudah mau tonton video ini Jangan lupa Like dan subscribe video ini Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton video ini Terima kasih telah menonton video ini